Halo guys teman-teman desainers, arsitek dan interior design kita, wah ini memang ya, kita ada di Cipunawal, Surabaya ada apa sih di Cipunawal, Surabaya? pastinya ada tempat mainan anak-anak namanya Happy Time dan di Happy Time ini pastinya pakai apa? Bonafomi dong, itu ada Bonafomi ini disini Bonafomi airbrick lagi nih banyak yang pakai airbrick ya, kenapa? karena tekstur airbrick ini bagus banget dia tidak halus, tidak terlalu kasar tapi tengah bolong-bolongnya mirip banget sama kan jadi warna ini sangat diminat sama si Happy Time, dia Happy Time memilih warna ini untuk membungkus semua dekorasi di dalam Happy Time mungkin kalau di dalam raja berisik jadi mungkin nanti kita disana kita lihat detailnya dulu aja ya Happy Time dipasang, dia menggunakan nut jadi ini kelihatannya belakangnya triplek langsung dipasang sama dia ini juga ya, triplek langsung dipasang dikasih nut nut, nut, nut tapi paling ini biasanya orang pasang nut ini dia potong ini satu fomi terus taruhin sini lalu dia dipepetin jadi sama semua pakai potongan fomi jadi lebih mudah dan tidak lupa fomi siku-siku juga bisa mau kerping kayak di atas juga bisa siku kerb ya dan tidak pernah lupa pilar pilar-pilar pun tidak 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 lupa untuk bisa dibuat supaya fomi bisa melingkar saksi ini sebenarnya sudah melingkar jadi kayaknya brand Happy Time yang punya karakter harus fun aja bisa pakai fomi jadi fomi itu walaupun bata tetap tidak akan lepas dari karakter seman dari sebuah produk Happy guys and this effectively helping my head bye-bye